Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, kesebelasan Merangin berhasil menjuarai Piala Gubernur Cup 2023 setelah mengalahkan Tuan Rumah Tebo dengan skor tipis 3-2. Pelatih Kepala Kontingen Merangin, John Rawadi, menyampaikan kemenangan yang diraih merupakan kemenangan masyarakat Merangin. Menurutnya, anak-anak sudah menyuguhkan pertandingan yang luar biasa. Dirinya juga menilai ada dua orang yang mendapat kartu merah, baik dari kesebelasan Merangin maupun Tebo. Ia mengatakan bahwa kemenangan kemarin sangat luar biasa, walaupun sempat tertinggal 0-1 di babak pertama. Sempat kebobolan 1-0 di babak pertama, menurutnya itu miskomunikasi antara Keper dan dua orang di belakangnya. Terpisah Aprigiri, pelatih Kepala Kontingen Tebo menyampaikan yang pertama dirinya tetap bersyukur atas apa yang telah dicapai. Kemudian ia juga menyampaikan selamat untuk Merangin dan tak lupa selamat juga kepada Kabupaten Tebo yang sudah menyuguhkan sepak bola yang menyenangkan di kompetisi di Piala Gubernur ini. Menurutnya dalam pertandingan tersebut, pemain Tebo bagus dan Merangin juga bagus, namun katanya Kabupaten Tebo terbukti mencuri gol di awal. Berita Kedua Keluarga Almarhum Rangga, warga kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi bersama dengan Aliansi Masyarakat Peduli Kemanusiaan Jambi datangi Dinas Kesehatan Kota Jambi pada Jumat 27 Januari 2023. Untuk diketahui, Almarhum Rangga meninggal dunia di rumah sakit Arafah, dimana saat itu Almarhum Rangga mengalami luka tusuk yang cukup serius. Keluarga Almarhum Rangga merasa tidak terima atas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit Arafah, dimana keluarga menganggap penanganan yang diberikan tidak maksimal sehingga Almarhum Rangga meninggal dunia. Dalam aksi tersebut, keluarga Almarhum Rangga meminta agar wali kota Jambi melakukan evaluasi terhadap izin rumah sakit Arafah. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jambi Taufik yang bertemu dengan keluarga Almarhum Rangga menjelaskan berdasarkan UU tahun 2009 tentang kesehatan, ada sejumlah ketentuan yang dapat mencabut izin operasional suatu rumah sakit. Taufik menyebutkan pihak rumah sakit Arafah telah memberikan keterangan dan kronologis kejadian penanganan terhadap Almarhum Rangga hingga tindakan medis yang sesuai SOP. Sementara itu setelah berhasil bertemu dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Jambi, keluarga Almarhum Rangga mengatakan masih akan terus melakukan aksi serupa. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.